Hai Happy Guys Hari ini saya membuat Blue Dance istimewa Isinya keju Dan coklat Nih guys lembut banget Kejunya banyak Cocok dihidangkan Untuk keluarga Dan untuk jualan Untuk bahan A 250 gram Tepung protein tinggi 60 gram Gula pasir 20 gram susu bubuk 4 gram Sat instan 1 gram ibis 1 gram beker bonus Untuk bahan B 85 ml Air es 25 ml Susu cair 2 butir Kuning telur Bahan C Butter unsalted 30 gram Garam 4 gram Garam 4 gram Semua bahan A Dicampur Jadi satu Dicampur Diaduk sama mixer Sampai merata Lalu kita masukkan Bahan B Nanде лин Di rumah bisa menggunakan mixer biasa Atau bisa diuleni secara manual dengan tangan Aduk terus hingga adonan kalis Setelah kalis, masukkan bahan C Aduk terus sampai kalis Adonan yang sudah kalis Didiamkan selama 10 menit sambil ditutup Setelah didiamkan Kita timbang dengan berat 55 gram Satu resep menjadi 9 buah Lalu dibulatkan Ditutup kembali Lalu diamkan selama 40 menit hingga mengembang Setelah mengembang, adonan siap kita isi Untuk isinya, kita menggunakan 2 macam Yaitu keju dan coklat Isinya kita menggunakan keju parut Loyangnya kita loskan mentega Usahakan hata Biar tidak menempel pada kertas dan rotinya Sudahnya semua dioles Lalu kita masukkan kertas Roti yang telah disiapkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Adonannya kita rapatkan Dengan cara ditarik-tarik seperti ini Biar tidak bocor atau keluar Agar tidak tertukar Kita kasih tanda diatasnya Setelah selesai, kita taruh di dalam tray Lalu kita taruh di dalam Proofing agar mengubah Kita proofing selama 20 menit Adonan bruder yang sudah mengembang dan siap dipanggang Olesi susu cair Olesi susu cair Agar mengkilat dan lebih menarik Untuk yang coklat Ditaburkan mesis diatasnya Untuk yang keju Ditaburkan keju parut diatasnya Dipanggang dengan suhu atas 140 derajat Dan suhu bawah 240 derajat Selama 18 menit Guys, blue derajat udah jadi nih Untuk isiannya bisa sesuai selera Bisa stroberi, serikaya, kelapa, atau kacang Bisa juga daging Entah itu daging Ayam atau sapi Boleh juga ikan tuna Ini guys, lembut banget Gajunya banyak Enak guys Mantap Cocok dihidangkan untuk keluarga Dan untuk jualan Reset ini anti gagal Sudah dicoba di dapur makdul Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Hai happy guys Kali ini kita akan membuat Korean Cheese Sosis Egg Bread Yang lagi viral di Korea Wow Makanan jajanan kekinian Jualannya rame banget guys Harganya Korean Won 3.000 atau sekitar 40.000 rupiah Kita coba bikin resepnya guys Hmm, enak banget guys Rotinya lembut, sosisnya enak, telurnya mantul, dan kejunya meleleh Bisa ditiru buat ide jualan Yuk kita mulai Bahan untuk roti Kepung terigu 50 gram Maizena 15 gram Mentega 50 gram Gula halus 50 gram Telur ayam 4 butir Cara membuat adonan roti Mentega dicairkan Kerigu dan maizena diaduk jadi satu sampai merata Telur dan gula dikocok sampai mengembang Bisa menggunakan pocokan tangan atau mixer Masukkan campuran terigu dan maizena Aduk sampai merata Masukkan mentega cair Aduk sampai merata Bahan untuk topping Telur ayam Talu ayam bubuk secukupnya Keju slice Keju mozzarella Sosis sapi Daun paslay kering Bahan lain Tatakan aluminium foil bentuk oval ukuran 15 cm Di korea pake loyang cetakan ini Cara membuatnya Sosisnya dikupas dulu kulitnya ya Keju mozzarella dipotong kotak-kotak kecil dadu Keju slice dipotong jadi dua Tatakan aluminium foilnya diolesi mentega Taruh adonan roti ditatakan aluminium foil kurang lebih setinggi 1 cm Taruh telur diatasnya Telur dikasih bumbu kaldu ayam bubuk Lalu diaduk Aduknya jangan sampai mengenai bagian roti Taruh keju slice Taruh potongan keju mozzarella di bagian ujung-ujung sosis Taruh potongan keju mozzarella di bagian ujung-ujung sosis Panggang selama 25 menit dengan panas 150 derajat Angkat dan taburkan daun paslay diatasnya Korean cheese sosis egg bread sudah selesai Siap untuk dihidangkan Bentuknya agak kurang mirip ya guys Karena loyang cetakannya beda Hmm yummy Seluruh keluarga pasti suka Buat jualan pasti laku Selamat mencoba Bila sudah mencoba kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan Nantikan video-video happy day selanjutnya Hai happy guys Kali ini kita akan bikin roti lapis Ala jajanan pinggir jalan Amerika Rasanya mantap Cocok disajikan untuk keluarga Atau untuk jualan Bahan untuk daging ini 500 gram daging sapi 1 sendok teh garam 1 sendok teh lada 1 sendok teh penyedap rasa 2 sendok makan saus jamur 2 sendok makan saus barbecue 300 ml air putih Minyak sayur sejuk Bahan dagingnya bisa diganti dengan Daging ayam Daging kambing Daging bebek Atau ikan kunat Kita ambil dagingnya Kita iris tipis-tipis Iris semua dagingnya Sampai dengan sosai Kita tumis dagingnya Lanaskan minyak Tumis dagingnya Sampai matang Masukkan 2 sendok makan saus jamur Masukkan 2 sendok makan saus barbecue Masukkan garamnya Lada Lada Penyedap rasa Kita aduk sampai rasa Tambahkan air ke bagian Aduk sampai meresap Tambahkan lagi Air ke bagian Kita aduk sampai meresap Tambahkan air Tidak aduk sampai meresap Diamkan sampai gumbunya meresap Dan dagingnya empuk Diamkan sekitar 10 menit Bindunya sudah meresap Kita angkat Dagingnya 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 empuk dan lejak Untuk rotinya Kita bisa bikin sendiri Atau bisa dijadi di toko roti Bisa memakai roti hotdog Bisa memakai roti burger Atau bisa memakai roti tawar Kami memakai roti sendiri Yang tergantung Hebat Untuk ukuran rotinya Kita bisa bikin ukuran standar Atau lebih besar Selain daging Isinya Ada jamur Balang bombay Cabai paprika Letus Jamur kita potong kecil-kecil Kemudian bawang bombay Kita potong kecil-kecil Paprika dipotong kecil-kecil Kita buang bijinya ya Saya terus iris tipis-tipis Bahan-bahan sudah siap Ditambah saus tomat Saus sambal Cabai pedas Mayonnaise Kita pakai roti ukuran besar Panaskan mentega Panaskan roti 2 sendok bawang bombay 2 sendok jamur 2 sendok paprika Kita tumis Sampai matang Masukkan dagingnya 3 sendok Hmm Wangi Wanginya mengundang selera nih guys Sudah matang deh Kita tambahkan saus tomat Saus cabai Tapi kalau kita mau pedas Kita tambahkan cabai pedas guys Saya suka pedas nih guys Mantap nih guys Mantap nih guys Kita tambahkan mayonnaise Baru lettuce Baru lettuce Tutup guys Bagian atasnya Bagian atasnya jangan dipanggang Supaya tetap hasilnya bagus Hmm Enak nih guys Enak nih guys Lihat tuh dagingnya Lihat tuh dagingnya Cabainya Pedas banget Yummy Guys Kita bikin yang lebih istimewa nih Kita tambahkan ekstra telur Ekstra keju slice Ekstra keju mozzarella Kita panaskan mentega Panaskan roti Kita cocor telurnya Sampai jumpa 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 Mantep guys telurnya Sampai jumpa 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 Keju slice nya mantep nih guys Kita kasih lettuce Lelekan keju mozzarella Kita lelekan keju mozzarella Kita tambahkan keju mozzarella Mezu mozzarella nya mantep nih guys Kemudian kita tutup Mantep nih guys Ada telurnya Ada dagingnya Ada ekstrak keju slice nya Dan keju mozzarella nya Hmm yummy Rasanya mantap Cocok disajikan untuk keluarga Atau untuk jualan Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Kalau adonan Setelah menonton Selamat 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 menonton Donut Menonton Menonton Selamat menonton Selamat menonton Menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Taburkan Selamat menonton Bagus Selamat menonton Pizza Mini Tepung Tepung Minyuk Tepung Lalu adonan Selamat menonton Tutup menonton dengan kain Adonan Selamat menonton Berikan menonton Ketika adonan Taburkan Tepung Taburkan bawang Pizza Mini Taburkan Taburkan sosis Selamat menonton Tepung 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 Tepung